Usulan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengangkat Jenderal Polisi dan TNI sebagai PLT Gubernur di sejumlah provinsi pada Pilkada Serentak 2018 menambah panasnya dinamika politik Indonesia. Tensi politik meningkat di saat usulan ini digulirkan jelang Pilpres 2019 yang mengakibatkan timbulnya kontroversi pro dan kontra dari berbagai kalangan. Usulan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengangkat Jenderal Polisi dan TNI sebagai PLT Gubernur di sejumlah provinsi pada Pilkada Serentak 2018 menambah panasnya dinamika politik Indonesia. Tensi politik meningkat di saat usulan ini digulirkan jelang Pilpres 2019 yang mengakibatkan timbulnya kontroversi dan pro-kontra dari berbagai kalangan. Pasalnya sejumlah pihak menilai ada kepentingan politik dibalik usulan mantan sekjen PDIP ini. Jangan sampai kemudian ini membuat masing-masing pihak, baik yang dari Polri maupun yang dari unsur TNI nanti sama-sama menggunakan institusi, digunakan untuk memengaruhi pemilih. Karena ini akan memicu satu kontroversi yang tidak perlu dan mudah sekali justru nanti yang menjadi sasaran seolah-olah adalah polisi. Padahal ini usulan dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Ini kan tahun politik, ada kepentingan yang meragukan, ya hak-hak saja, saya siap. Toh ini masih konsep, usulan. Nanti yang menilai adalah Bapak Presiden, melalui Pak Seknek, melalui Kepala Staff, dan sebagainya. Soal institusi itu tidak ya terserah. Sebagai pembantu Presiden, Cahyo Kumolo seharusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang melanggar aturan dan etika dalam pemerintahan. Kesalahan kebijakan tentunya dapat berdampak terhadap kredibilitas Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin. Nah ini yang juga perlu dipertimbangkan secara serius oleh tentunya pemerintah nasional melalui Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu cara untuk menghilangkan kecurigaan rakyat gitu. Tetapi menurut saya ya, kalau ada pejabat yang non-Polri dan TNI ya, pokoknya pejabat non-Polri dan Polri lah. Masa sih nggak ada sipil yang jago, yang bisa, kamu ke sana, kamu ke sana. Bisa lah. TMI News melaporkan.